Maka barang siapa yang tadi tidak menjawab salam dari saya, itu dosa. Saya ulangi lagi. Ini jelas, oh. Karena salah satu perakitan yaitu rotus salam, yaitu menjawab salam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah adalah berupa doa. Makanya, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian semua. Warahmatullahi wabarakatuh dan keberedahan bagi kalian semua. Semuanya isi di dalam Islam itu intinya adalah berdoakan yang berupa kebaikan-kebaikan. Maka satu sadar, salam itu jangan sampai keremekan dari siapapun. Terkecuali salam itu haram hukumnya Diucapkan kepada orang non-muslim Karena apa? Kita sebagai orang Islam Itu tidak boleh mendoakan keselamatan kepada non-muslim Tetapi non-muslim itu didoakan untuk mendapatkan hidayah Itu beda Makanya orang muslim tidak terkena hitam Atau tidak terkena kewajiban Masa, solat dan sebagainya Atau tetapi ada soalan yang tidak wajib dijawab Yang pertama ketika imam sedang selamualaikum Nanti kita belajar setelah solat Bapak imam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Itu tidak perlu dijawab Lagi luar soalan yang seperti ini Buat wajib Ya ibu Ya saya relakskan lagi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya sunnah dikataliku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allahumma salli ala sayyidina muhammad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Satu tahun Satu tahun Itu kemuliaan orang menentu ilmu di bulan Ramadan Oleh karena itu Banyak sekali di bulan Ramadan ini Banyak orang mengadakan Taklim-taklim Mengadakan pengajian-pengajian Termasuk juga Yang dibina oleh Ki Haji Muhammad Dalman Huri S-H-I-N-P-D ini Iaitu berupa tadi Yang dinamakan dengan pesan trend di Pesan trend pilat Ini ibu Jadi ibu ini sekarang tidak sia-sia Berangkatnya sudah dicatat setiap langkah itu Ibu ada tasha Zanah Ibadah satu Pakai bahasa apa sahaja mu? Pakai bahasa sunda Pakai bahasa apa sahaja Kalau pakai hati Ya Allah Dalam hatinya Usagi pada marji Salah saya dapat hati Misalnya Fardolilai Talat Selesai Jangan mati Kalau kita punya Usul Fardolilai Talat Ini sunnah Sunnah itu menuntun hati Menuntun hati Biar niatnya ini mantap Ibaratkan ibu Kalau ingin melempar Misalkan melempar Ada misalkan Ada misalkan Ibu ingin melempar Ayam itu sering naik ke rumah ibu Ibu lempar Biasanya Yang lempar kan batu Tapi biasanya ibu pakai suara Sabu batu Apa gunanya? Tidak ada kan? Ada gunanya Gunanya itu untuk menuntun kekuatan ini Semakin kuat Satu Satu Dua Tiga Itu sama dengan niat Usul Fardolilai Talat Ini menuntun hati Maksudnya Sama dengan kita melempar tadi Ini contohnya Jadi Untukkan hatinya Dan niatnya mantap Coba kalau diam-diam Datang-datang Susah ini Susah Susah Harus kita Usul Baru Dalam hatinya Saya Niat melakukan Salat Malib Tiga Rata Far Baru Karana Allah Ta'ala Kalau Salat wajib Jangan lupa Meletakkan Far Far Kalau Salat Sunnah Salat Tarawih Salat Sunnah Yang Ditentukan Waktunya Sunnah Ditentukan Waktunya Kan ada Salat Tarawih Salat Sunnah Kabliyata Salat Duhak Tahjur Itu Harus Menentukan Apa Mentak Jenisnya Usul Sunnah Tarawih Tarawih Usul Sunnah Tanpa Bliyata Isya Atau Apa Bliyata Isya Atau Usul Sunnah Tadu Menyebutkan Sunnah Duhanya Mentak Yit Solat Yang Tidak Aniat Yang Tidak Ada Penentuan Apa Kecuali Sunnah Yang Tidak Saya Batal Iaitu Dengan Berbicara 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 Bukan Berbicara Kita Meskipun Mengeluarkan Suara Yang Sekiranya Mengandung Huruf Hijak Yang Bisa Difahami Contoh Misalkan Ibu Lagi Surat Surat Duhur Surat Duhur Kan Syir Tidak Dinyarikan Tiba-tiba Sekarang Musim Apa Oh Ya Musim Burir Datang Misalkan Paket Dan Jepang Lalu Ibu Dinyarikan Allah Niatnya Adanya Tujuan Ini Ini Sama Ini Kalam Muhammad Amin Batal Atau Ibu Seperti Ini Berdihem Ini Diperbandingkan Ketika Memang Ada Dahak Yang Tidak Bisa Tapi Kalau Misalkan Ibu Tidak Batuk Kalam Ini Memang Hurtat Atau Ini Hati-hati Kecuali Dalam Keadaan Memang Waktunya Batuk Atau Waktunya Apa Seperti Itu Ini Hati-hati Atau Tempat Kita Melakukan Sol Kemudian Selain Yaitu Syarat Dari Melakukan Solat Satu Aurati Kemudian Yaitu Menutup Aurat Ini Diterapkan Ini Berat Pelan Ini Syarat Sebelum Syarat Itu Syarat Itu Dilakukan Sebelum Kita Melakukan Solat Ketika Melakukan Solat Itu Namanya Itu Maka Duk Maka Aurat Tiba Tiba Tidak Bagaimana Kalau Misalkan Tidak 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 Misalkan Ada Kipas Angin Apapun Ada Angin Yang Tidak Tidak Misalkan Kalau Yang Perempuan Untuk Atau Itu Selamat Angin Tidak Tidak Nampak Aorannya Bukan Tiba Tidak Aorannya Nampak Maka Yang Kita Lakukan Cepat Seketika Itu Kita Menutup Cepat Ditutup Cepat Ditutup Ditutup Jangan Sampai Dibiarkan Kalau Dibiarkan Hidup 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 Cepat Ditutup Bahkan Kalau Di Dalam Fatimah Dikatakan Bahwasannya Kalau Seumpama Orang Tidak Punya Baju Sebalik Maka Tutup Pakai Ambil Tanah Tanah Apa Lukur Kemudian Digosok Kali Sampai Dibuganya Asalnya Hitar Jadi Putih Jadi Hitam Kalau Tidak Punya Baju Esah Esah Itu Kalau Itu Memang Tidak Pakaian Sama Sekali Tapi Kita Sekarang Sudah Rahmat Allah Banyak Diberikan Sehingga Ukurannya Kadar Ukurannya Maka Ketika Kita Mihat Orang Yang Ternyata Masih Kerawang Nampak Kulitnya Kalau Ternyata Kulitnya Warna Kulitnya Tidak Nampak Itu Tidak Bersah Itu Uturan Menutup Aul Aul Tapi Idealnya Untuk Akhlak Di Dalam Surat Usahakan Yang Long Yang Long Jangan Memakai Pakaian Yang Ketak Pakaian Yang Ketak Sah Solat Tetapi Dalam Etika Akhlak Di Dalam Solat Itu Kurang Baik Kemudian Dan Menutup Apa Di Antara Laki-laki Yang Antara Pusat Dan Untuk Dari Mana Batas Menutup Aulat Ini Bukut Di Dalam Solat Aulat Itu Ditutup Yang Pertama Yang Pertama Aulat Itu Dikatakan Aulat Ketika Nampak Dari Depan Ada Orang Nampak Dari Depan Ternyata Isi Kolong Misalkan Berarti Batal Suratnya Dari Samping Dari Samping Kanan Dari Samping Kiri Dari Belakang Dari Atas Contoh Misalkan Ada Anak Misalkan Misalkan Contoh Ibu Punya Anak Kemudian Ibu Jarang Berikan Baju Anaknya Sudahlah Pake Baju Kawas Bapaknya Bapaknya Besar Ketika Sujud Maka Ketika Rupuk Maka Apa Ini Kan Nampak Dari Depan Nampak Datang Nampak Besarnya Pakaian Bapaknya Bapaknya Kebetulan Besar Makanya Aura Itu Dikatakan Aura Ketika Nampak Dari Samping Kanan Kiri Belakang Dan Dari Atas Dibawah Tidak Kalau Misalkan Ada Semut Lewat Kebetulan Misalkan Ada Orang Tidak Dalam Nampak Semut Tidak Bapak Dari Bawah Aura Itu Dari Samping Dari Ketan Kiri Belakang Kepat Atas Makanya Biasanya Terjadi Ketika Sujud Maka Nampak Biasanya Nampak Banyak Sekali Demikian Kurang Memperhati Kurang Memperhati Lakukan Solat Maka Aura Perempuan Itu Yaitu Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Kecuali Telapak Tangan Dan Muka Yang Boleh Nampak Telapak Tangan Bagi Keluar Boleh Nampak Sampai Tergelangan Nidup Dan Dalamnya Boleh Nampak Makanya Hati-hati Ibu-ibu Nidup Mekena Hati-hati Ibu Memakai Tokong Hati-hati Kalau Bisa Mekena Yang langsung Jangan Yang potongan Kalau Tidak Tau Ibu Ini Bahaya 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 Khawatir Auratnya Lampak Khawatir Nanti Terjadi Pembakaran Selat Kemudian Jelaskan Selesaikan Ulu Aurat Ini Yang boleh Nampak Kelapak Tangan Dalamnya Kemudian Luar Luarnya Ini boleh Nampak Di dalam Selat Kemudian Muka Muka Ini Dimana Batasan Muka Ini Mulai Dari Batas Kumpulnya Rambut Orang Biasa Bukan Orang Yang Tanpa Rambut Ini Yang harus Ditutupi Sampai Disini Ada Tulang Lahaya Ini Makanya Kalau Salat Mungkin Jangan Seperti Ibu Yang Makin Terlalu Ini Tidak Sah Mungkin Jadi Harus Seperti 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 Iya Intinya Menutup Kan Ini Batasannya Dukang Iya Harus Seperti Ini Jadi Tolong Ini Banyak Sekali Saya Temui Ibu Kalau Saya Memang Yang Wanita Tidak Rahan Maka Ini Sekarang Ibu Ibu Itu Mungkin Ditahu Kasian Ini Tidak Ibu Tidak Mereka Itu Sengaja Tapi Memang Tidak Bisa Tidak Disentuh Jadi Seperti Ini Ini Masih Aurat Ini Masih Aurat Maka Terkutuk Terkutuk Jadi Terkutuk Seperti Ini Aurat Wanita Di Dalam Sor Aurat Wanita Yang Ketiga Itu Ketika Sesama Mahram Ya Mahram Itu Yang Harum Dimikahi Yang Tak Bakal Untuk Kemudian Suci Dari Najis Baik Itu Suci Nanti Di Badan Di Pakaian Atau Di Badan Atau Di Tempat Kita Melakukan Solat Maka Yang Ini Saya Tekankan Di Sini Mungkin Kita Faham Ya Suatu Contoh Misalkan Maaf Usanya Kita Tiba-tiba Ada Cicak Atau Misalkan Najis Yang Jatuh Atau Misalkan Ayam Terbang Kemudian Jatuh Kena Kepada Apa Bagi Kita Atau Pakaian-pakaian Kita Bawa Maka Apa Yang Harus Kita Lakukan Gimana Bu Maka Tata Caranya Itu Tidak Perlu Kita Mendatalkan Solat Kalau Itu Ketika Kan Ada Hilaf Tentang Kotoran Cicak Ada Hilaf Ada Yang Mengatakan Najis Tapi Kalau Tidak Bisa Dhindari Ada Mengatakan Ma'ru Ada Yang Mengatakan Pendapat Yang Paling Ringan Itu Tidak Mengatakan Najis Kenapa Alasannya Tidak Mengatakan Najis Maka Biasanya Orang Mengatakan Tapi Kita Jangan Memakai Pendapat Yang Ringan Kalau Bisa Dihindari Ada Kotoran Cicak Kemudian Apakah Kita Harus Dihenti Atau Tidak Jangan Ketika Ada Najis Yang Kejatuhan Najis Maka Segera Segera Ini Apa Ya Kalau Misalkan Disini Kalau Misalkan Disini Kalau Bisa Dibuang Seperti Ini Juga Jangan Sampai Yang Batal Jangan Sampai Ada Kotoran Jatuh Disini Kemudian Kita Ambil Ini Ada Najis Yang Kita Gata Gak 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 Istilahnya Kalau Bahasa Kita Ia Ia Intinya Seperti Jangan Diambis Jangan Dipindah Najis Yang Baru Ada Kotoran Jatuh Misalkan Ada Kotoran Jatuh Ataupun Kalau Kita Terkena Kotoran Misalkan Tiba Tiba Langsung Kita Buang Seketika Itu Kita Buang Kalau Seketika Itu Kita Buang Maka Solat Itu Tidak Tidak Dapat Bahasa Dari Hadas Yang Luar Hadas Besar Dan Hadas Ke Kecil Hadas Kecil Itu Bisa Disucikan Dengan Cara Beru Beru Seperti Hal Ibu Buang Kot Air Kecil Buang Kotoran Itu Maka Setelah Disucikan Langsung Beru Itu Selesai Tetapi Kalau Hadas Besar Itu Harus Dengan Cara Mandi Jadi Mudah Mudah Ibu Sudah 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 Berberga Semua Ya Kita Lewati Masalah Mandi Yang Keempat Yaitu Antina Mustakun Sudah Itu Merindukan Orang Orang Yang Aswa Ini Rafi Ramadan Yang Terakhir Yaitu Orang Yang Berpuasa Di Bulan Ramadan Alhamdulillah Kita Pada Saat Ini Dibik Kesempatan Untuk Hidup Dan Melaksanakan Ibadah Puasa Di Bulan Ramadan Nah Empat Ini Yang Pertama Yaitu Membaca Al-Quran Yaitu Menjaga Lisan Yaitu Memberi Makan Kepada Fakir Miskin Kepada Orang Yang Kelaparan Yang Berpuasa Ramadan Empat Amalan Ini Semuanya Ini Semuanya Ini Adalah Perintah Di Bulan Ramadan Orang Yang Berpuasa Diperintahkan Memperbanyak Membaca Al-Quran Orang Yang Berpuasa Diperbanyak Untuk Menjaga Puasanya Agar Pahalanya Tidak Berkurang Untuk Menjaga Lisan Orang Yang Berpuasa Diperbanyak Untuk Bersodokoh Nah Tiga Tiga Ini Semuanya Ini Amalan Di Bulan Roma Sehingga Kalau Kita Melakukan Yang Tiga Ini Maka Kita Itu Bukan Kita Mungkin Syurga Tetapi Pada Sari Syurgalah Yang Berit Mudah-mudahan Kita Termasuk Empat Golongan Ini Dikalah Semua Orang Tadi Mulai Dari Pemabuk Mulai Dari Orang Yang Tak Berpuasa Mulai Dari Orang Yang Berjudi Minum Minuman Keras Orang Yang Jauh Dari Allah Semuanya Itu Pada Menginginkan Syurga Bahkan Orang Yang Beriman Pada Menginginkan Syurga Tapi Belum Tentu Syurga Menginginkannya Tapi Ada Empat Golongan Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Mana Bukan Orang Yang Menginginkan Syurga Tapi Sebanyak Syurga Menginginkan Merindukan Empat Golongan Ini Apa Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Al Kata Rasulullah Sallallahu Sallam 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 Ini Merindukan Pada Empat Golongan Kata Kata Mustakun Di Dalam Bahasa Arab Itu Beda Dengan Hukum Dengan Cinta Mustakun Itu Kalau Bahasa Kita Itu Apa Kepeng Sangat Rindu Sekali Ibaratkan Ijim Itu Kepeng Sekali Dulu Waktu Mudah Mudah Itu Kepeng Menikah Itu Mustak Sehingga Kepeng Ketemu Ketemu Cepat Berkumpul Itu Mustak Bahasanya Maka Kata Rasulullah Ada Ketika Semua Orang Merindukan Surga Tapi Empat Golongan Ini Surga Yang Merindukan Surga Yang Memanggil Nama Empat Golongan Ini Siapa Empat Golongan Ini Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Al Jinnatu Mustakun Ila Arbati Nafarin Yang Pertama Yaitu Tahadil Quran Yang Pertama Yaitu Orang Dibasahi Dengan Kalang Kalang Al Kalang Kalang Allah Maka Di bulan Ramadan Perbanyak Kita itu Membaca Al-Qur Al-Quran Salah Satu Amal Yang Disuruh Memperbanyak Membaca Al-Quran Karena Al-Quran Ini Tujurnya Pada Bulan Ramadan Kemudian Yang Kedua Wahhab Birlisan Yang Kedua Orang-orang Yang Selalu Menjaga Lisannya Lisannya Tidak Keluar Kecuali Kata-kata Yang Bisa Menyenangkan Orang Lain Lisannya Cuaranya Tidak Keluar Kecuali Keperkatan Itu Bisa Membahagiakan Orang Orang Lain Makan Nanti Bu Yati Nanti Bu Di Kuburan Ketika Kita Meninggal Itu Bu Di Dalam Suatu Keterangan Ini Di Dalam Al-Quran Hikam Itu Dijelaskan Bu Nanti Ketika Orang Meninggal Itu Ketika Masuk Di Kuburan Itu Nanti Akan Terkejut Tiba-tiba Terkejut Kok Ada Orang Yang Menemani Menghibur Kita Di Dalam Sehingga Di Dalam Kuburan Yang Seperti Terasa Luas Terasa Terhibur Sekali Kemudian Orang Kuburan Tersebut Bertanya Bu Mayat Itu Bertanya Siapakah Gerangan Kau Ada Kau Anda Menyenangkan Hati Saya Apa Kata Orang Itu Bu Saya Adalah Amal Bu Waktu Di Dunia Yang Ketika Amal Yang Menyenangkan Terhadap Orang Orang Lain Memberikan Santu Orang Senang Itu Nanti Akan Menjadi Teman Kita Di Alam Bu Kemudian Yang Ketiga Agak Dicepatkan Yang Ketiga Yang Sangat Merindukan Yang Pertama Yang Yang Memberi Makan Orang Orang Yang Sedang Lapar Atau Orang Orang Yang Membutuh Yang Membutuhkan Memperbanyak Sobakoh Lebih Bulan Ramadhan Semua Orang Yang Berpuasa Itulah Lampar Maka Maka Siapa Yang Memberi Makanan Atau Berbuka Puasa Pada Orang Yang Berpuasa Maka Sedikit Pun Pahala Orang Yang Berpuasa Tadi Yang Berbuka Itu Kita Akan Mendapatkan Tanpa Dikurangi Sedikit Pun Tanpa Dikurangi Sedikit Itu Utamanya Kita Itu Bersongkau Pada Bulan Tua Balam Pada Bulan Dalam Tui unterstüt Tui 漢 Tui Tui